Memang kalau kita lihat sampai dengan bulan Maret ini realisasi belanja memang tumbuh lebih cepat. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini belanja barang, belanja modal di kuartal satu tahun ini memang menunjukkan tren yang meningkat. Khususnya ini bisa mengakselerasi investasi publik. Dan kalau kita lihat juga realisasi misalkan untuk pembangunan infrastruktur, lalu juga pengadaan barang. Kita tahu juga untuk mempercepat program vaksinasi dan juga ada pemberian bantuan produktif dari pemerintah, pusat, selain itu juga kita lihat juga realisasi belanja bahan sosial ini juga terus dipercepat. Karena memang pemerintah menyadari bahwa daya beli masyarakat menengah ke bawah ini memang perlu harus ditolong. Sehingga makanya belanja di awal kuartal satu tahun ini memang cenderung meningkat. Meskipun di sisi lainnya pajak ini juga masih belum cukup optimal. Pertama juga kalau kita lihat kinerja dan ekonomi Indonesia di bulan Januari dan Februari memang belum begitu bagus. Tapi mulai bulan Maret ini menunjukkan tren yang cukup positif. Dan pada akhirnya dengan adanya tadi pertumbuhan dari belanja yang relatif lebih cepat dan di sisi lainnya pajak pun juga meskipun memang masih terkontraksi. Tapi kita harapkan realisasi penerimaan pajak di tahun ini juga harapannya akan lebih baik ya dibandingkan tahun lalu. Dan sehingga kalau kita lihat defisitnya sendiri meskipun lebih tinggi ya dari periode bulan Maret di tahun 2020. Tapi ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dorongan ya dalam hal ini government spending ya. Kiranya di kuartal satu tahun ini ini akan menjadi motor yang bisa memberikan efek berganda ya pada investasi dan juga pada konsumsi rumah tangga. Sehingga tren dari pertumbuhan ekonomi kita, pemulihan ekonomi kita ini akan terus berlanjut hingga tahun ini. Melihat dengan government spending yang cukup jorjoran di kuartal pertama 2021. Utamanya mungkin bagi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional khususnya juga untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Secara kalau kita lihat sektoral pemerintahan atau kementerian yang paling banyak meningkat belanjanya adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UMKM serta Kementerian PUPR dari segi infrastruktur. Anda melihat dengan government spending yang banyak juga untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga. Seberapa cepat pemulihan ekonomi khususnya di kuartal kedua akankah mulai tercermin? Ya saya pikir memang akselerasi spending dari pemerintah tersebut memang bertujuan tadi untuk bisa memberikan stimulasi pada konsumsi masyarakat dan juga pada sektor-sektor ekonomi yang memang diharapkan bisa bangkit. Salah satunya tadi adalah yang utama adalah sektor kesehatan. Kita tahu di sini percepatan dari program vaksinasi ini tentunya akan berdampak positif pada mobilitas masyarakat yang pada akhirnya ini juga berimplikasi positif juga pada kegiatan dunia usaha dari sebagian besar sektor. Dan itu juga sudah ditunjukkan sebenarnya dari survei kegiatan dunia usaha dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar sektor ekonomi di kuartal satu tahun ini pun juga menunjukkan tren positif. Dan selain itu juga kita lihat tadi belanja pemerintah itu meningkat juga tadi untuk pembangunan infrastruktur. Seperti yang kita tahu bersama juga bahwa beberapa proyek infrastruktur di tahun lalu itu kan memang di carry over ke tahun ini. Sehingga memang kelihatannya penyerapannya relatif cukup cepat. Tapi tentunya ini dengan harapan tadi bagaimana supaya bisa menggerakkan tadi ya bisa dengan adanya proyek-proyek infrastruktur tersebut ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan harapannya ini bisa mengurangi tekanan pada daya beli masyarakat penengah ke bawah. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih telah menonton!